Rutan kelas 2B Banjarnegara melatih pembuatan kerajinan kepada warga binaan. Pelatihan ini telah menghasilkan sejumlah produk berdasarkan pesanan, sedangkan rutan juga menyediakan bahan baku produksinya. Rutan kelas 2B Banjarnegara menyelenggarakan pelatihan kerajinan bagi para warga binaan. Pelatihan ini bertujuan membekali warga binaan dengan life skill yang akan bermanfaat setelah mereka bebas. Ada pun pelatihan yang diberikan yaitu membuat miniatur perahu pinisi berbahan bambu, miniatur sepeda motor berbahan kertas koran, tikar berbahan limbah kayu, papan catur, tas berbahan biji jenitri, dan membuat bulu mata palsu. Pelatihan diselenggarakan pada jam 8 pagi setelah senam, sarapan, dan bersih-bersih. Salah satu warga binaan, Patrick, mengatakan, untuk membuat miniatur membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 hari. Butuh ketelatenan dalam pembuatan miniatur ini dikarenakan banyaknya desain-desain kecil. Tingkat kesulitannya apa sih, Pak? Tingkat kesulitannya itu paling didetail karena kita harus telaten lah. Itu ketelatenan sama detail-detail kecil. Ini kapal apa, Pak? Ini kapal pinisi. Kepala Rutan Kelas 2B Banjarnegara, Bima Ganesa, mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai wadah untuk menampung kreativitas bagi para warga binaan, serta untuk mengisi waktu kosong untuk menghilangkan kejenuhan. Ya, untuk karya-karya yang mereka ciptakan, mereka buat ini dalam rangka untuk menampung kreativitasnya, Mas. Supaya teman-teman warga binaan ini tidak jenuh di kamar saja. Jadi kita berikan wadah, berikan tempat untuk mereka berkreasi di sini. Ada beberapa keterampilan memang yang sudah ada wujud fisiknya. Seperti yang mungkin ada di belakang saya ini ada pembuatan perahu atau miniatur kapal dari bambu, kemudian ada pembuatan papan satur, pembuatan tas dari biji jenitri, kemudian kerajinan dari kayu, serta tikar dari limbah kayu. Juga ada pembuatan keset dan pembuatan loraksin di rutan banjar ini. Pelatihan pembuatan kerajinan ini diharapkan menjadi contoh bagi warga binaan lain untuk memberikan pelatihan keterampilan yang bermanfaat bagi warga binaan, serta membantu mengurangi limbah produksi yang merusak lingkungan. Dari Banjarnegara, Tim Liputan, Satli TV, Mewartakan.